Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang di Bismillah Bincang Islamia Gimana nih teman-teman puasanya? Aku doain semuanya lancar-lancar aja ya Nah, di Bincang Islamia kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih Topiknya itu adalah puasa menjadi tangga Untuk membentukan karakter umat Islam yang totalitas Dan disini saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Rizky Amrilla Selaku dosen al-Islam kemuhammadiyah wangka Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Tapi masih puasa insyaallah Alhamdulillah Saya juga apa-apa masih puasa insyaallah Nah, disini kita seperti yang sudah saya sebutkan lagi temanya Kita udah merasakan setengah bulan lamanya nih Pak Bulan jusi Ramadan Dan banyak banget yang bilang sama saya Daft, puasa ini ternyata berpengaruh besar ya Terhadap kepribadian saya Saya jadi lebih ini, lebih itu Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Sebagai ahlinya nih Pak Sebenarnya itu puasa itu penting gak sih Pak Untuk pembentukan karakter umat Islam itu sendiri? Baik Terima kasih, Darfa Pertanyaan yang sangat luar biasa Jadi, pertanyaan ini memang harus selalu tertuju dan teralamatkan kepada kita Darfa, khususnya kita pribadi dan seluruh umat muslim Bahwa kira-kira kuasa kita itu membawa dampak, membawa efek Atau memberikan pengaruh besar, khususnya pengaruh-pengaruh positif kepada diri kita Jadi, Darfa dan Jamal Al-Wadhan Al-Rahim Akumullah Inti pokok, kandungan di dalam kata Osiyam adalah untuk menunda Menunda apa? Menunda kesenangan yang sesaat Nah, proses penundaan kesenangan sesaat ini adalah tujuannya untuk kemanfaatan Dan untuk keberhasilan di masa yang akan datang Nah, proses pengendalian inilah, Darfa, yang kita sebut sebagai sabar Maka, tidak salah hadis Rasulullah SAW As-sabru nisful, maaf, as-siyamu nisful sabat Was-sabru nisful iman Jadi, itu redaksi, matang isi hadisnya Bahwa puasa itu adalah sebagiannya adalah sabar Sedangkan sabar kita itu adalah sebagian daripada iman Maka Allah juga menegaskan di dalam Quran Surah Az-Zumar Ayat 10 Jadi, ayat ini pada dasarnya memberikan penjelasan dan memberikan penekanan kepada kita Untuk menghapuskan bahwasannya tidak ada istilah kesabaran Saya sudah tidak ada batas Tidak ada Jadi, tidak ada istilah kesabaran, tidak ada batas Justru Allah menekankan di dalam Quran Surah Az-Zumar Ayat 10 ini Sesungguhnya orang yang bersabarlah Yang akan diberikan kepada Allah Pahala yang tanpa batas Artinya level kesabarannya tinggi Ini makna sabar Kemudian, dafa Di akhir ayat 183 di Quran Surah Az-Baqarah Allah menutup dengan kata La'allakum tat-takun Apa makna tat-takun? Jadi, dafa dan jama' al-hamadhan Rahimahumullah Tat-takun itu berasal daripada kata Ittaqo Ittaqo artinya menjaga diri Ittaqo artinya Supaya kita tidak terjerumuskan ke dalam hal-hal yang mencederai kita Hal-hal yang menukai kita Hadirin dan teman-teman semuanya Dan dafa Jadi, kita diberikan oleh Allah Kesempatan supaya kita tidak terjerumus Kedalam hal-hal yang tidak bermanfaat Kedalam hal-hal yang tidak memberikan dampak positif kepada kita Maka, puasa itu adalah Untuk meninggikan moralitas manusia Dan juga kelehuran bagi manusia Dan supaya kita berpuasa ini Untuk mencapai maqamu taqim Asya'ul Begitu, dafa Jadi, penjelasan dari Pak Ustadz ini sangat penting banget ya, Pak Ya, puasa ini untuk menjadi pembentukan karakter dari umat muslim itu sendiri Jadi, juga yang sudah bisa kita ambil dari penjelasan dari Pak Ustadz ini Sabar, sabar dan sabar itu adalah hal yang ditangkap Kata kuncinya adalah sayang Jadi, sabar itu tidak ada batasnya ya, Pak Jadi, untuk teman-teman yang masih berpikir Wah, sabar itu ada batasnya Itu sebenarnya salah ya, Pak Iya Jadi, puasa juga Seperti yang sudah Pak Ustadz jelaskan tadi Untuk meningkatkan moralitas ya, Pak Nah, jadi sangat penting teman-teman Untuk menanamkan itu selama kita puasa Dan setelah kita menjalani puasa Jadi, bulan suci Ramadan ini Kita tetap sabar Jadi, sabarnya tidak hanya di bulan Ramadan Setelah selesai bulan Ramadan Sampai seterusnya bertemu ke Ramadan kembali puasa Maksudnya sabar Begitu sudah, Pak Masya Allah Jadi, perlu diingat lagi teman-teman Sabar, sabar Dan kita juga tahu Kalau misalkan kita perlu meningkat kemoralitas Di bulan suci Ramadan ini ya, Pak Biar nanti kita terbiasa Dan bisa menjalankan Di bulan-bulan lainnya itu Tetap sabar, tetap baik Dan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut Oke, kalau tadi kita sudah membicarakan Soal pentingnya puasa Untuk kebutuhan berpribadian ya, Pak Nah, itu kan tujuannya Semana-mana untuk kita menjadi lebih baik lagi Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, Pak Untuk Pak Ustadz ya, sebenarnya ada nggak sih, Pak Amalan lain selain puasa yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi Baik Ya, terima kasih, Dafa Ini pertanyaan yang saya kira berkaitan dengan yang sebelumnya Supaya pribadi kita menjadi lebih baik Tetapi harus ada Harus ada riadohnya Riadohnya itu harus ada latihan-latihan Bagaimana latihan-latihan itu? Latihan-latihan itu harus dengan Amalan-amalan Selain kita berpuasa di bulan Ramadan Karena itu memang suatu kewajiban bagi kita sebagai Muslim Ada amalan-amalan yang sangat banyak yang bisa kita lakukan, Dafa Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Jadi, Dafa Seluruh amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai 700 kali lipat Kecuali puasa Jadi memang ibadah puasa di bulan Ramadan itu spesial Tetapi ternyata ada amalan-amalan lain yang bisa membentuk kepribadian kita Supaya kita tidak hanya istiqomah di bulan Ramadan Kita bisa istiqomah melakukan amalan-amalan itu di luar bulan Ramadan Apa salah satu contoh amalan itu? Kita terbiasa di bulan Ramadan bertanda rus Jadi, momentum yang sangat pas di bulan Ramadan Ya, baca Quran Karena Al-Quran, karena Ramadan juga disebut dengan syahlul Quran Bulannya Al-Quran Kenapa bulannya Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan Maka kita harus membaca Al-Quran Maka kita harus sering-sering senantiasa bertanda rusak Al-Quran Kemudian yang selanjutnya bersedekah Karena kita sudah tahu nih teman-teman Mana kosot sodakotun min marim Tidak akan berkurang Dafa ketika kita bersedekah Jadi ketika kita bersedekah Bukan hilang halta kita Justru dengan bersedekah halta kita akan nambah Tidak akan berkurang Jadi, itulah amalan yang kedua Amalan yang pertama tadaus Amalan yang kedua adalah memperbanyak sedekah Kemudian yang selanjutnya beristirfa Kemudian yang selanjutnya bersolawat kepada Nabi Dan lain sebagainya Banyak amalan-amalan yang bisa melatih diri kita Supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik Dan diingatkan oleh Rasulullah SAW Dalam hadisnya, jangan sampai nanti kita dapat Keluar dari Al-Quran, kita tidak mendapatkan pahala Tidak mendapatkan ampun Jadi kita sia-sia saja yang berkuasa Kemudian tidak hanya sia-sia Kita cuma dapat haus dan lapannya doang Tetapi ketika kita berkuasa Secara tidak langsung jasmania kita Spiritual kita, ruhania kita Dibentuk semuanya Begitu Dafa Jadi, teman-teman yang perlu ditekankan Bahwa amalan lain selain kuasa adalah Tadarus, bersedekah, beristikfar, berzikir, beribadah ya Pak Yaitro Pastinya Dan itu bisa kita lakukan untuk membuat diri kita Menjadi lebih baik lain Betul Jadi, saya tambahkan Dafa bahwa Supaya hati kita terang Supaya hati kita tetap ingat kepada Allah Allah ingatkan Allah sampaikan di Quran Surah Al-Ru'at ayat 18 Al-Ladina amanu wa tatma'inun kunuhuhum Allah bidikri la tatma'inun kunuhuhum Nah, jadi Dan orang-orang yang beriman Hati mereka dapat akan tenang Kapan ketika mereka mengingat Allah Kita ingat Allah dengan zikir Kita ingat Allah dengan sholat Kita ingat Allah dengan istighfar Kita ingat Allah juga dengan bersawad kepada Nabi Jadi, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan Selain berkuasa Yang memang itu sudah menjadi kewajiban bagi kita Masya Allah Jadi, harus diingat ya teman-teman Dengan kita mengingat Allah Kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Oke, Pak Ustadz Yang kita tahu nih Pak Kalau misalkan Islam itu tidak memberatkan umatnya Betul Dan juga Islam itu mengudahkan umatnya dalam menjalaninya Betul? Betul Baik Terima kasih Dafa Ini pertanyaan yang sangat bagus Dan pertanyaan Dafa ini Hadirin dan teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Yang terahmati dan pemuliakan Allah SWT Bisa kita jumpai di dalam Quran Surat Al-Baqah 208 Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhal ladina amanu Udkhulu fis silmi kaffa Wala tatabi'am khutubatis syaitan Innahu lakum adubum mugid Apa maknanya Dafa? Hayat orang-orang yang beriman Masuklah Jadi kata Udkhulu Ini fi'lul amr Kata perintah Udkhulu Fis silmi kaffa Masuklah kalian ke dalam agama Islam Secara keseluruhan Kaffa Secara komprehensif Secara syamil Kamil Sempunat Nggak nangung-nangung Nggak setengah-setengah Jadi lahiriya dan batininya masuk ke dalam analisa Kemudian ditambahkan Allah Allah di dalam ayat tersebut Wala tatabi'am khutubatis syaitan Innahu lakum adubum mugid Dan janganlah kalian mengikuti langkahnya syaitan Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadisnya Dafa Sama itu Rasulullah SAW Nyakul Ma nahaitukum anhu fajtani buhu Wa ma'amatukum bihi Wa ma'amatukum bihi Faktu minhu mastapa'atu Jadi Rasulullah SAW bersabda Saya mendengar Rasulullah SAW berkata Apa yang saya lalang jauhi Dan apa yang saya perintahkan Lakukan semampung Jadi ketika kita sudah beragama Islam Ketika kita sudah menyatakan Deklarasikan diri kita sebagai Muslim Maka secara tidak langsung Kita harus masuk ke dalam agama Islam secara Rasulullah Tidak boleh nangung-nangung Tidak boleh setengah-setengah Tidak boleh juga mager Tidak boleh juga mager Tidak boleh juga mager Tidak boleh lagi Ramadhan Baca Quran Tidak harus Jadi jangan menjadi generasi Mungkin generasi rembahan Jadi kita harus menjadi manusia yang produktif Terutama kita berada di bulan Ramadan Harus itu nantiasa kita Melatih diri kita dengan amalan-amalan yang tadi sudah kita sampaikan Begitu ya Pak Jadi kesimpulannya Memang Islam itu memudahkan hambanya Memudahkan umatnya Untuk menjalankannya Dan Islam juga tidak memberatkan Tapi bukan berarti kita harus tanggung-tanggung ya Pak Dalam melakukan ibadah Dan kita juga tidak boleh kentang lah istrinya Kalau bahasa Jakarta Selatan Kena tanggung Jadi memang harus benar-benar sempurna Dalam menjalankan ibadah Dan agar pahala kita juga bisa dilimpahkan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya Oke Bapak Jadi untuk penutup video kali ini Saya ada pertanyaan terakhir untuk Bapak Ustadz Baik Jadi pertanyaan ini Pertanyaannya itu adalah Apa janji Allah SWT untuk umat yang taat? Baik Baik Terima kasih Deva Pertanyaannya sangat baik Baik Deva Pertanyaan tentang Apakah Ada janji Allah kepada mereka yang beriman dan taat kepadanya? Setidaknya Deva Ada empat Ada empat janji Allah kepada mereka-mereka Kepada hamba-hambanya yang beriman dan kepada mereka-mereka yang beriman dan juga taat Yang pertama bisa kita jumpai dapat di Quran Surat Ibrahim ayat 7 Di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 Allah SWT berfirman Apabila kalian menyukuri nikmatku akan aku tambah Tetapi ketika kalian mengkufuri nikmatku ingatlah Semuanya adabku sangat baik Artinya apa janji Allah yang pertama Janji Allah yang pertama Allah akan menambah rezeki Menambahkan nikmat Bagi mereka yang senantiasa bersyukur Tetapi manakala mereka mengkufuri Mengingkali Tidak bersyukur Dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka Allah mengingatkan Ingat sesungguhnya adabku sangat pedih Artinya azab Allah akan ditimpakan kepada mereka Manakala mereka tidak bersyukuri Kemudian selanjutnya Bisa kita jumpai di Quran Surat Ibrahim ayat 60 Di sana Allah memfirmankan kepada kita Ketika kita meminta ampun kepada Allah Ketika kita berdoa kepada Allah Ketika kita bermunajat kepada Allah Allah akan kabulkan dan Allah akan perkenalkan Wa qala rabbukum ul'uni astajib lakum Innal ladhina yastakbiruna an'ibadati Saya berkuluna jahannamadakhiri Jadi berdoalah kalian kepada aku Aku akan perkenalkan bagimu Wa qala rabbukum ul'uni astajib lakum Innal ladhina yastakbiruna an'ibadati Dan orang-orang yang sombong Orang-orang yang tidak mau berdoa Tidak mau meminta dan menajat kepada aku Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam Dan akhirnya Dan mereka masuk ke dalam neraka jahannam Neraka jahannam dalam keadaan hina Alhamdulillah Kemudian yang ketiga adalah Bisa kita jumpai di Quran Surat Tahrim ayat 8 Janji Allah Di dalam Quran Surat Tahrim ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhal ladhina amanu Tubuh ila Allahi Tawbatan masuhah Asa rabbukum ayyukaffir an'kum sayy'akikum Wa yudikhirakum jannatin tajibin tahkid an'ah Artinya apa? Allah akan mengampuni Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya Manakala hambanya meminta ampun Manakala hambanya bertawbat Ya ayyuhal ladhina amanu tubuh ila Allahi Tawbatan masuhah Orang-orang yang beriman bertawbatlah kalian kepada Allah Tawbatan masuhah Dengan tawbat yang semuni-murninya Asa rabbukum mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Yukaffir an'kum Menghapuskan kesalahan-kesalahanmu Wa yudikhirakum jannatin tajibin tahkid an'ah Dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang dibawah Yang mengalir sungai-sungai Ini yang ketiga Sedang yang terakhir Dafa Janji Allah kepada mereka yang beriman dan taat kepadanya Bisa kita jumpai di dalam Quran surat Al-Baqarah 152 Di dalam potongan ayat tersebut adalah Fadkuruni alkukum wasyukuruli walatakfurun Ingatlah dan maka ingatlah kepadaku Aku akan ingat kepadamu Wasyukuruli dan syukurlah kepadaku Bersyukur dengan ikman yang sudah Allah berikan Walatakfurun Dan janganlah kamu kufur Janganlah kamu mengingkari Janganlah kamu gak bersyukur dengan nikmat yang sudah aku berikan Jadi inilah janji-janji Allah kepada mereka Kepada orang-orang yang beriman dan taat dengan segala apa yang sudah disyariatkan Allah Di dalam ajaran agama Islam Masya Allah Jadi ada 4 janji ya pak ya Yang pertama ditambah nikmatnya Yang kedua diijabah doanya Yang ketiga diampuni dosanya Dan yang keempat ini diingat oleh Allah bagi yang mengingatnya ya pak ya Masya Allah Jadi teman-teman setelah tahu janji-janji Allah Tinggal kalian nih Harus menjadi muslim yang taat Agar janji-janji Allah nantinya Bisa terijabah oleh kalian Alhamdulillah Jadi seperti itu ya pak yang sudah kalian jelaskan tadi Dan sekarang kita sudah berada di penghujung video Dan sebenarnya kita sudah harus berpanjutan ya pak Sama bapak Terima kasih bapak atas waktunya Baik sama-sama Semoga bermanfaat Amin amin ya Allah Dan saya yakin nih pak Kalau misalnya apa yang bapak sampaikan itu Sudah dapat mencerahkan semua penonton kita Insya Allah Yaudah teman-teman Tampak berlama-lama Langsung aja saya pamit untuk diri Maaf apabila ada salah-salah kata ya pak ya Sampai jumpa teman-teman Semoga konten kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya Wassalamualaikum See you